Pemirsa, inilah editorial media Indonesia Di siar ini Rabu 17 April 2024 Dengan tema mitigasi dampak perang Iran-Israel Bersama saya Leonard Somosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda Nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaktion Media Group, Aris Fadila Aris selamat pagi Pagi Leo, sehat-sehat Alhamdulillah sehat Kita seakan-akan tidak dikasih nafas ya Ketika kondisi perpolitikan dalam negeri sudah mulai tenang Sekarang kita diberikan sesuatu yang berasal dari luar Tapi sebelum kita bahas dampak dari konflik Iran-Israel ini kepada Indonesia Kita akan lihat dulu pemirsa dan Aris beberapa berita Yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini Yang pertama, kita langsung ke editorial pemirsa Pada pagi ini diberi judul Mitigasi dampak perang Iran-Israel Kalau melihat nilai tukar rupiah yang melemah, Aris Itu sebetulnya juga sebagian karena memang Inflasi Amerika yang masih tetap tinggi Bank Sentral Amerika kelihatannya tidak akan segera menurunkan suku bunga Sehingga akhirnya dolar jadi kuat terhadap rupiah Tapi ketika ada perang Iran-Israel Kelihatannya menambah lagi Kira-kira seperti apa mitigasinya? Ya ini kan soal bagaimana kita pemerintah Indonesia ini memitigasi dampak dari Sebelum Iran menyerang Israel Dolar sudah kuat Kuat sekali gitu kan Harga minyak juga sudah naik Di atas asumsi APBN kan Terus ditambah dengan Iran serang Israel Naik lagi, kemarin sudah Rp16.175 Rp16.175 Dan asumsi harga minyak mentahnya sudah di atas APBN Kalau asumsi APBN sudah di atas asumsi APBN Kalau itu terus naik Bagaimana cara menahan itu kan Itu yang harus dilakukan pemerintah Harus gerak cepat pemerintah, nggak ada kata lain Kalau pertanyaan banyak orang adalah begini Aris Kalau memang ini kan kita juga di tengah-tengah Transisi pemerintahan Nah itu dia Pada Oktober nanti akan ada pemerintahan baru Dan kalau konflik di Timur Tengah seperti ini Kalau kita melihat sejarah Itu tidak berlangsung pendek gitu Biasanya bisa panjang Bisa lebih dari setahun atau lebih Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian Mitigasi yang dilakukan sekarang Itu akan berlanjut Akan mulus Dalam pergantian pemerintahan barunya Apakah kemudian mitigasinya efektif atau tidak Kita akan bahas itu Dan ini lah editorial Median Indonesia Kita datang hari ini Rabu 17 April 2024 Mitigasi dampak perang Iran-Israel Mitigasi dampak perang Iran-Israel Tanpa terjadinya perang dunia tiga pun Menegangnya konflik antara Iran-Israel saat ini pun Sudah memberi dampak nyata ke perekonomian dunia Dua indikasi buruk yang telah terjadi ialah Kenaikan harga minyak mentah dan anjloknya nilai tukar beberapa mata uang Pada Senin 15 April lalu Atau dua hari setelah serangan balasan Iran ke Israel Harga minyak mentah brand naik ke level 90,29 USD per barrel Dari posisi 1 Januari 2024 Sebesar 77,4 USD per barrel Selain itu Harga minyak mentah jenis WTI Juga ke level 85,42 USD per barrel Atau lebih tinggi dari posisi pada 1 Januari 2024 Sebesar 71,65 USD per barrel Untuk nilai tukar beberapa negara di kawasan Asia Bad Thailand dan Won Korea terdepresiasi sebesar 0,24% DTD Sementara ringgit Malaysia terdepresiasi sebesar 0,24% DTD terhadap dolar AS Sementara nilai tukar rupiah kemarin sore ditutup di level 16.175 rupiah per dolar Amerika Serikat Atau melemah 2,07% dari perdagangan sebelumnya Memang sejak beberapa waktu ini Dolar AS terus menguat karena bank sentral mereka The Fed terus menahan suku bunga tinggi Namun penguatan di awal minggu ini Merupakan imbas ketidakstabilan geopolitik dari perang Iran-Israel Para investor menjauhi mata uang berisiko Dan memburu dolar AS yang menjadi mata uang safe haven Kini dunia pun masih diliputi kecemasan Karena Israel sesumbar akan membalas serangan Iran Meski tidak ada korban jatuh di pihak mereka Israel memulai eskalasi konflik ini Dengan menyerang konsulat Iran di Damascus, Syria Pada 1 April 2024 Serangan itu menewaskan 16 orang Termasuk 7 Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC Jika benar konflik berlanjut Bukan saja mata uang dan harga minyak yang bakal mendidih Melainkan juga harga berbagai komoditas yang menggunakan Terusan swais, gandum Dan berbagai komponen alat-alat produksi dari Eropa Sudah pasti meroket Terkait dengan dampaknya ke Indonesia Berbagai langkah antisipasi harus segera dilakukan pemerintah Langkah pertama Mencari sumber baru suplai minyak mentah Hal ini penting karena selat hormus yang menjadi jalur Untuk impor minyak mentah kita Dari Nigeria, Saudi Arabia, Angola, dan Gabon Juga rawan terimbas konflik Iran-Israel Saat ini cadangan minyak mentah dalam negeri kita Memang relatif aman Yakni mencapai 30 hari Meski begitu sumber impor cadangan tetap penting Karena produksi dalam negeri kian tidak dapat diandalkan Antisipasi kedua ialah kesiapan perubahan APBN 2024 Saat ini seluruh patokan rupiah dan harga minyak mentah di APBN 2024 telah terlampaui Yakni masing-masing 15 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat Dan ICP 82 USD per barrel Ini artinya defisit APBN 2024 yang pada Februari lalu diperkirakan sudah melebar 2,8 persen Bakal lebih parah lagi Semua tekanan itu membuat pemerintah harus dapat menekan belanja di sektor yang kurang penting Termasuk menutup kebocoran anggaran Pemerintah terutama harus bersiap dengan kebijakan subsidi BBM yang tepat Pengamat memperkirakan gecolak harga minyak itu akan membengkakan anggaran subsidi BBM hingga 50 triliun rupiah hingga 110 triliun rupiah Hal itu jelas akan membuat pukulan berat bagi APBN yang sudah berdarah dan membuat kita dalam kondisi defisit fiskal Di sisi lain, pilihan menaikkan lagi harga BBM non-subsidi juga bakal berimbas pada inflasi yang terlalu tinggi Sebab itu, pemerintah harus semaksimal mungkin menekan inflasi di sektor lainnya Selain memastikan antisipasi dalam negeri, Indonesia juga harus terus aktif Mendorong peredahan konflik melalui berbagai jalur diplomasi Ketika peran PBB semakin tidak bertaji dalam mengupayakan perdamaian Maka jalur multilateral lainnya juga bilateral harus dimaksimalkan Saat ini, perang Iran-Israel ibarat membawa dunia kembali dalam era aliansi militer Seperti berpuluh dekade lalu Negara-negara bukan saja memperhitungkan dua suku yang berhadapan langsung Melainkan juga aliansi di belakangnya Di tengah kondisi itu, peran Indonesia yang selalu berupaya menjadi jembatan berbagai blok Justru kian penting Diplomasi bilateral yang erat, yang selama ini telah dijalin Indonesia dengan banyak negara Merupakan modal berharga untuk menyuarakan perdamaian Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatan Anda Pemirsa saat ini tetaplah bersama Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Aris kita akan bertanya juga Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan ekonomi senior Samuel Sekuritas Yang juga adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastriadi Mas Fitra selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Ya, Mas Fitra Kita ingin memotret dampak dari perang Iran-Israel kepada ekonomi Indonesia Tidak mau menakut-nakuti Tapi tidak mau juga mengecilkan masalah Kalau menurut Anda, Mas Fitra Sampai akhir tahun ini Kira-kira dampak dari konflik ini kepada harga minyak mentah Dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar itu seperti apa, Mas Fitra? Ya, untuk itu kita harus melihat akar masalahnya ya Jadi konflik Iran-Israel ini Soalnya dalam perspektif hubungan internasional pemetaan antar aktor Ini mereka merujuk pada satu kejadian yang disebut sebuah Mexican stand-off Semua pegang pestel, semua tembak-tembakan Tapi semua tahu kalau ada aksi reatelasi, ada yang menuruan, semuanya nanti Nah, kecenderungan yang paling moderat adalah itu tidak terjadi Makanya kalau kita lihat tren dari harga minyak dunia Kedepan memang forecast-nya tidak akan terlalu buruk Karena ya konfliknya sudah selesai Tapi selalu ada orang gila yang akan menarik pelatuk Pada akhirnya menghasilkan generasi terburuk Nah, salah satunya mungkin Israel ini kalau cerang Iran Maka akan punya proyeksi minyak dunia yang sebenarnya lebih buruk dari sekarang Di atas 100 jm per barrel atau bahkan bisa sampai 120 Nah, kalau sudah seperti itu Maka dampaknya pastinya tekanan terhadap Indonesia Terutama dari sisi energi Kalau kita lihat asumsi di APBN 2024 Nilai tukar rupiah itu di 15.000 per dolar Amerika Harga minyak mentah Indonesia, Indonesian crude price Di 82 dolar Amerika per barrel Sekarang dolarnya sudah di 16.000 sekian ratus Kemudian juga minyak mentah sudah ada di atas 82 Walaupun tidak terlalu banyak Ini akan membuat defisit kita melebar Dan akhirnya pemerintah harus menambah subsidi BBM Atau seperti apa Mas Fitra? Iya, jadi senarionya Kalau kita ingin mempertahankan harga BBM di level sekarang Artinya pemerintah harus tambah Tidak-tidaknya 100 sampai 120 triliun lagi Nah, kalau 100 sampai 120 triliun Artinya defisit fiskalnya itu antara 2,8 sampai 2,9 persen Oh, ini parah sekali Karena apa? Karena sebelumnya saja sudah ada capital outflow Karena melihat bahwa proyeksi 2025 Defisit fiskalnya besar Nah, apalagi kalau kita justifikasi sekarang Dengan menambah itu secara masif Itu pasti akan ada tekanan juga Dari sisi capital outflow Nah, sebenarnya ada langkah yang ngoderat Langkahnya apa? Ya, ditambah subsidi-nya Sekitar 50 sampai 70 triliun Tetapi, ya, nggak full gitu ya Jadi nanti BBM naik Tapi antara 10 sampai 20 persen aja Nah, jadi dengan demikian Maka kita masih bisa mentoleransi lah Kenaikan harga minyak itu Sembari kemudian mempertahankan Fiskal di level yang sehat Kalau melihat durasi ya Lama dari efek perang Atau konflik Iran-Israel ini Mas Fitra Itu kira-kira akan Di tahun ini akan selesai begitu? Atau memang kita harus bersiap Lebih lama lagi? Ya, kalau dalam perspektif Ilmu ekonomi internasional Dan ilmu internasional yang sempat saya pelajari Ini di kondisi Mexican stand-off itu Menyebabkan tidak terjadinya eskalasi Yang justru terjadinya deeskalasi Tetapi dalam kecenderungan Mexican stand-off Sekali lagi, semua orang pegang senjata Siapa tahu ada yang refleks Atau tiba-tiba gila gitu ya Menembak Yang satu yang akhirnya kan semua Pada akhirnya bisa mati semua ya Kita tahu di belakang Iran ada China dan Rusia Dan Iran juga tahu di belakang Israel Ada Amerika dan NATO Ini akan bisa mengeju perang besar Begitu kan Nah dalam kondisi seperti itu Ya bisa jadi akan lebih parah Dari apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina Tetapi sementara ini Kemungkinan itu cukup kecil Karena kita sudah melihat bahwa Biden juga sudah Mengingatkan Israel sudah jangan serang lagi deh Ya gitu kan Tetapi kecuali Netanyahu sangat gila Sehingga kemudian dia mengindahkan itu Dan pada akhirnya Dia memicu perang yang lebih besar Begitu Oke pertanyaan terakhir saya Ini terkait dengan transisi pemerintahan dalam negeri Ini Mas Fitra Karena kan Oktober nanti ada pelantikan pemerintahan baru Kalau Anda lihat terutama tim ekonominya Menteri Keuangan dan seluruh jajaran yang lain Gubernur Bank Sentral juga Kira-kira apa yang sudah disiapkan pemerintahan sekarang Mitigasinya itu bisa mulus Tertransfer ke pemerintahan baru Atau malah lebih siap Atau ada bahaya lag di situ ya Bagaimana Mas Fitra Harus pengalaman Tidak boleh coba-coba lagi Oleh karena harus figur yang prominent Sayangnya Bu Sri Mulyani tidak akan ada lagi di situ kan 99% tidak akan menjadi Menteri Keuangan Kayaknya sih betul juga ada info terdaftar Tapi harus ada figur yang betul-betul prominent untuk menggantikan itu Karena ketika tidak ada Ibu Sri Mulyani sekarang aja Tidak ada pernyataan Ibu Sri Mulyani terkait dengan defisit fiskal tahun 2025 Sekarang saja investor sudah kabur Tidak ada yang menjelaskannya secara baik Nah apalagi nanti kalau misalnya tiba-tiba Menteri Keuangan tidak diterima pasar Nah ini bisa sangat buruk sekali Dan yang kedua ya kita harus memprioritaskan masalah ini Masalah energi dan juga konflik geopolitik ini Jadi jangan sampai kemudian nanti tahun 2025 Justru masih memaksakan makanan gratis yang potensi defisit fiskalnya justru akan semakin besar lagi Jadi ya fokus di hal-hal geopolitik Baik Kita harap pemerintahan Indonesia Baik yang sekarang maupun yang akan datang Benar-benar bisa membuat atau menyiapkan mitigasi dampak perang Iran-Israel Terima kasih Ekonomi Senior Fitra Faisal Hastriadi Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mas Fitra Saya concern yang terakhir tadi Karena persiapan yang sekarang Kalau kemudian yang baru itu tidak bisa menyiapkan yang sama kuatnya Minimal sama baiknya lah Kan menjadi bahaya juga Kira-kira bagaimana? Ya itu sama dengan pembicaraan kita tadi di awal ya Kita concern dengan peralihan pemerintahan di 2000 Di Oktober Tadi Mas Fitra menyatakan Yang pasti sudah bukan Sri Mulyani lagi nih Keliatannya Kan politik dinamis bisa berubah juga Mas Fitra menyatakan harus orang yang prominent Diakui pasar Diakui pasar Harus diterima pasar Tidak bisa coba-coba Ya kan Nah ini PR besar nih Untuk Pemerintahan baru nanti Ya kan Belum lagi soal politiknya ya kan Betul Jadi mungkin Mungkin harus di Untuk tim ekonomi harus disingkirkan dulu Soal politiknya ini Ada hal yang lebih besar ya kan Soal ekonomi Soal ke depan Melihat konflik global Yang sangat berpengaruh Ekonomi Indonesia Karena Saya terus terang agak Khawatir juga dengan Pernyataan-pernyataan yang sekarang ya Yang headline tadi kan Dikatakan Menteri Energi loh ya Mengatakan bahwa Pemerintah sulit menahan subsidi BBM Agar tidak bengkak Selepas Juni Harga BBM tidak menentu Nah ini Pernyataan-pernyataan ini Agak mengerikan juga Karena Bisa jadi nanti Diterjemahkan oleh Khususnya pelaku bisnis Untuk mengantisipasi Juni BBM naik Saya kan gak tau ya Naiknya berapa Kita gak tau Tadi Mas Fitra bilang Berharap 10-20% Itu masih bisa diterima pasar ya kan Kalau masih bisa Kalau masih dilakukan pemerintah Nah sering terjadi pelaku bisnis Menaikan harga dari sekarang Untuk mengantisipasi Nanti BBM naik di Juni Nah itu Kalau ada spekulasi begitu Bagaimana ya Itu peran pemerintah ya kan Harus memberikan kepastian Ya kan Harus gerak cepat nih Ya kan Ada dua Dua hal yang disampaikan Presiden Ketika rapat kemarin kan Kemenko preekonomian Untuk segera melakukan mitigasi Apa dampak-dampaknya terhadap ekonomi Indonesia Dan kepada Menteri Luar Negeri Untuk melakukan Diplomasi Ya Tadi Mas Fitra katakan Semua orang pegang pelatuk Ada yang kelepasan tembak Selesai ini barang Ya kan Betul Diplomasinya disitu Jangan sampai Israel melakukan serangan balasan Atau sekiran Kalau sampai melakukan serangan balasan Wah itu Bisa membesar Bisa membesar Pertanyaan besarnya adalah juga begini Sering terjadi Terutama saya mau bicara rupiah dolar dulu nih Ada juga yang mau mencari cuan Nah ini ada konflik nih Ini kesempatan bagus Kita tabrak saja dolar Kita beli dolar sebanyak-banyaknya Supaya nanti ketika naik Kita cuan besar Untuk hal-hal seperti ini Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya itu Lagi-lagi Bahwa pemerintah harus memberikan kepastian Kepada pasar Ya kan Apa langkah-langkahnya Ya Subsidi memang sudah Sudah Apa namanya Sudah Batasnya sudah Sudah terlewat nih sebenarnya Sudah kena nih Sudah lewat Sebelum konflik ini pun sudah ini kan Ya Apa tadi asumsi Dolar Asumsi Minyak Asumsi minyak Sekarang sudah 8379 Ya kan Itu harus beri kepastian Apa yang akan dilakukan pemerintah setelah Juni Itu harus Sudah jelas dari sekarang Sehingga tidak ada Spekulan-spekulan yang mengambil cuan Di kondisi sulit Pertanyaan besar itu penting Karena Kan kita masih menunggu juga 22 April kan MK masih akan memutuskan Hasil Pilpres Di situasi yang sebenarnya belum benar-benar pasti ini Bagaimana kita bisa benar-benar solid Bukan hanya di mulut nih Tapi benar-benar ditindakan Bahwa ketika ancaman dari luar ini nyata Kita tidak sibuk Dalam tanda petik Pukul-pukulan sendiri Bagaimana harus Ya ini memang Kita harus menerima Kenyataan bahwa Situasi global yang Tidak menentu sekarang ini Berbarengan dengan kondisi politik Indonesia yang Belum stabil Bisa dibilang belum stabil Karena tanggal 22 baru diputuskan Ini butuh Butuh Apa ya Kebesaran hati Setiap orang Untuk melihat bahwa Tadi Leo katakan Ancaman dari luar itu nyata Betul Apa namanya Dampak dari krisis global itu nyata Harus berpikir bahwa Apa yang harus dilakukan bangsa ini Untuk bisa lepas dari ancaman global Terutama ekonomi Negarawan ya Negarawan Harus bersikap negarawan Kenegarawanan itu penting Karena juga di masa transisi Saya ingin Bicara juga soal Bagaimana dampak Komunikasi Dari pemerintahan Yang ada Dan nanti pemerintahan Yang kita belum tahu Siapa yang akan bicara Bagaimana memastikan Supaya Kita semua itu mengerti Pemerintah ini Baik yang sekarang Maupun yang akan datang Hands on atau tidak Sudah mengantisipasi Semua kemungkinan Akibat dampak ini Atau tidak Bagaimana itu Ya Pemerintah harus terbuka Apa sebenarnya yang terjadi Kondisinya seperti apa Jangan tutup-tutupi Jangan tutup-tutupi Ekonomi Indonesia seperti apa Jadi orang sudah tahu Masyarakat sudah tahu Pelaku usaha sudah tahu Masyarakat sudah tahu Harus melakukan apa Iya kan Berapa sebenarnya Cadangan devisa Segala macam Itu harus Tadi Mas Fitra Mengatakan Kalau memang harus naik 10-20% Mungkin itu masih bisa Diterima ya kan Dan disampaikan dari sekarang Dan disampaikan dari sekarang Jangan 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 headline ini kan Headline yang Sampai Juni gitu Tidak menentu Tidak menentu Tidak jelas juga Apakah naik Apakah ditahan Apakah bagaimana kan Apakah masih sanggup Apa namanya Keuangan negara ini Apa namanya Menahan Subsidi BBM itu Kan sempat kemarin Ketan pemerintah baru Akan memangkas subsidi Karena Tidak tepat sasaran Dengan Apa namanya Kejadian baru Iran-Israel Makin sulit ini Makin sulit ini Mau dipangkas Bahaya Bahaya Itu harus Harus jelas tuh Transisinya dari yang lama Ke baru nanti pemerintahan Baik Bagaimana Mengkomunikasikan Dan juga Benar-benar mitigasi ini Dilakukan dengan cermat Terbuka Terbuka Di tengah-tengah Pergantian pemain Kalau tim sepak bola Ini pergantian pemain Ini kan Sering membuat Kinerja menjadi terganggu Kita akan bahas Di bagian berikut Pemisah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat tanda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link E-paper .mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dan sekarang waktunya kita Untuk mendengarkan juga Aris pendapat dari Pemisah Metro TV Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Makassar Sulawesi Selatan Ada Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia Silahkan Bu Pendapat Ibu Silahkan Terima kasih Kalau kita ikuti berita ya Ya Kita ini masyarakat Boleh katakan masyarakat bawah ya Agak prihatin dengan Belum selesai masalah harga kenaikan bahan pokok Kita lihat lagi pengumumannya Bahwa nilai rupiah itu anjlok Sampai 16.000 per dolar Amerika Harga emas naik dan sebagainya Dan ini sebenarnya Kunci utamanya ini Karena Antara Iran dan Israel itu Ini adalah sebenarnya Kurang-kurang fungsinya Dewan Keamanan Internasional ya Seharusnya kan mereka ini Yang sebenarnya dia harus Di ganda terdepan Tetapi masalahnya ini kan Mulai dikata ini kan Amerika yang pegang ini Jadi memang agak sulit juga Kita mengharapkan Amerika Untuk menjadi penenah Karena Dewan Keamanan itu Tumpul Sehingga kita tanya ya Dia itu agak lemah Kalau dia menghadapi ini Dia itu Segas kalau dia menghadapi Irak, Iran dan sebagainya Ketika Israel Dia mereka itu Sepertinya tidak ada Suara ya Seolah-olah ini Mereka itu ya Mereka itu ya Mereka itu jelas-jelas Dia membela ya Membela Israel Jadi kita mengharapkan Mudah-mudahan tidak berlanjut ini Kita masyarakat ini Jangan berlanjut Karena belum tertangani Kenaikan bahan pokok Naik lagi yang lainnya Jadi ini juga merupakan Degas berat pemerintah kita Mudah-mudahan rakyat bisa Menikmati Usaha-usaha pemerintah kita Lebih-lebih Untuk Utamanya Menteri Negeri ya Bisa berfungsi dengan benar Sehingga bisa meredam Konflik antara Iran Israel Termasuk Utamanya Palestina Mudah-mudahan Semua kita ini Aman-aman saja Dan semua Bisa menikmati Kebebasan Dengan Sebuah Pertua dengan Apa yang kita butuhkan Masyarakat yang butuhkan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Di belakang Ibu Lia Ada Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Masro Selamat pagi Bang Arief Padila Selamat pagi Pak Tasrik Silahkan Pak Iya Ketidakpastian global Atau Ketegangan Di Timur Tengah Khususnya Iran dan Israel Ini Pemerintah Sesegera mungkin Memikirkan Bagaimana Memitigasi Ekonomi kita Dalam negeri Karena Biar bagaimanapun Dampak Daripada Ketegangan ini Mudah-mudahan Kita berdoa Supaya tidak berlanjut Karena Harga Bahan Minyak Mentak Itu sudah Otomatis Pasti naik Dan Kalau perang itu Kan tidak bisa diprediksi Cepat atau lambat Sementara Kondisi Dalam negeri kita Ekonomi Politik kita Belum terlalu stabil Dan Ekonomi kita Sekarang sudah Agak Mengkhawatirkan Tetapi Saya mengingatkan Saja Bahwa pemerintah Tidak boleh Panik Tetapi juga Tidak boleh lengah Karena Biar bagaimanapun Sekarang ini Harga Nilai tukar kita Dolar Sudah 16.200 Itu sudah Di Luar eksistasi Yang ditancangkan Pemerintah Di 15.000 Pemerintah Pemerintah Indonesia Itu kan Bebas aktif Jadi Menteri luar negeri kita Harus lebih gencar Adakan Diplomasi Khususnya Di tingkat PBB Dan Paling khusus lagi Kepada Joe Biden Bagaimana Untuk tidak ada Serangan alik dari Israel Karena ini akan Berdampak kepada Bisa perang dunia ketiga Dan kita akan Berdaat Dan yang terakhir Karena Pemerintahan kita Sebentar lagi Berhadap pada Masa transisi Saya mengingatkan Untuk Bagaimana Postur PBBN kita Khususnya Menyangkut penambahan Subsidi PBBN Itu harus dipikirkan Dan yang Keterakhir Bagaimana Pemerintahan yang Akan datang Itu Mencoba Menaruh Orang-orang Menteri ekonomi Orang-orang Handal Orang-orang yang hebat Orang Jangan coba-coba Apalagi Kalau misalnya Stimuli Masuk lagi Ini harus Dikari penggantinya Karena kita Sudah boleh Menaruh Orang-orang ekonomi Orang-orang partai politik Yang tidak mengerti Dengan ekonomi Terima kasih Terima kasih Pak Tasrik Kusman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Tasrik Ada pemisah Metro TV Di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan Pak Soekarwan Selamat pagi Pak Selamat pagi Bang Elio Selamat pagi Metro Selamat pagi Pak Soekarwan Silahkan Pak Pendapat Anda Pak Pendapat saya Ada tiga hal Singkat saja Pertama Ketika tahun 70-an Israel Perang sama Mesir Perjutan-perjutan West Tidak ada dampak Signifikan terhadap ekonomi Indonesia Karena Selama itu Perangnya hanya Israel dan Mesir Tidak ada Negara terlibat Yang kedua Yang kedua Kalau ini Iran Membalas Israel Dan hanya Berlanjut Perang Israel Iran Tanpa ada Sampur tangan Negara lain Saya kira Dampak ekonomi Bagi Indonesia Tidak terlalu Sampur tangan Ingat loh Sepanjang Israel Hanya perang Sampur tangan Nah negara Tetangga Iran Itu masih banyak Yang gak Gak rela Tetap Woyok Israel Nah Woyok Israel Di belakang Israel Juga ada Inggris Ada Perancis Ada Itali Ada Jerman Ada Amerika Oke Ya Tapi bagaimanapun Iran Pasti sebantu RRC Dan Rusia Nah Kalau sampai ini Terseret Ya Sudah Selesai Tamatlah Rakyat Umur Tengah Oke Mudah-mudahan Saya yakin Saya yakin Ini hanya Gertak-gertakan Tadak Sampai itu Walaupun komentar Di TV Begitu banyak Saya yakin Gak akan terjadi Yakin Gak akan terjadi Hanya-hanya Gertakan-gertakan Balasan Tadak Oke Insya Allah Oke Baik terima kasih Pak Soekarwan Di Temanggung Jawa Tengah Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Memang Kalau kita lihat Beberapa harga Yang berubah sekarang Ini gara-gara Ketegangan Iran-Israel Banyak karena Antisipasi sebetulnya Ketika misalnya Harga minyak mentah naik Belum ada gangguan produksi Sebetulnya Nah persepsi ini kan yang harus Kita mitigasi ya Bagaimana Tapi kan harus kita ingat Sebelum terjadi Iran serang Israel Sudah naik semua Sudah Desa sesusnya Katanya sudah ada Desa sesus Bahwa ketika Israel serang Palestina Ya kan Terus Israel Membom Ya Di duta Apa nama Konsulat ya Di Damaskus Damaskus Syria Itu Orang sudah pikir tuh Wah Ini Iran bakal balas nih Akan ada perlawanan Kejadian Ya kan Nah sekarang Tinggal nih Israel akan Balas atau tidak Kalau balas itu Itu yang Saya setuju dengan Bapak yang Temanggung tadi Kalau Israel balas Itu Bisa kejadian Memang ketika Perang Israel-Mesir Terusan Suez Itu tidak terlalu berdampak Tadi Bapak itu bilang mungkin Tapi kan sekarang ini Iran-Israel Kalau itu Selat apa itu Yang antara Iran dengan Uni Emirat Hormuz 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 Itu kan Lalu lintas Minyak Iran itu kan Salah satu produsen minyak terbesar Di dunia Ya kan Dan dia harus Melewati Selat Hormuz Kalau tidak salah Saya baca itu Ada sekitar 15 kapal tanker Sehari yang membawa 17 juta barrel Per kapal Untuk tiap hari Lewat di situ Nah kalau sampai terjadi Israel serang Hormuz Iya Iran Itu bisa Bayangkan kan Suplai minyak mentah Untuk dunia Akan terganggu Dan itu Sudah pasti Berdampak Nyata ya Indonesia ini kan Apa sebutnya Sudah Produksi di dalam Reginya sudah tidak Kita net importer Net importer Nah itu dia Net importer Lebih banyak importer Jadi memang Sangat tergantung Di situ letaknya Kalau sampai Tapi saya Saya pribadi Yakin Israel Tidak 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 akan menyerang Menyerang Tapi pertanyaannya begini Ketika Ini kan kita bicara di sini Siapa tahu di Warung kopi yang lain Di Indonesia Ada yang Meyakini sebaliknya Atau bahkan Itu tujuannya Memang yang tadi Kita bicarakan di awal Hanya mencari Keuntungan semata Nah itu dia Supaya kemudian Dolar-dolar yang sudah Dikumpulkan Bisa jadi untung Nah bagaimana Memastikan bahwa Gejolak yang terjadi ini Tidak kita kecilkan Tapi juga tidak ada Yang memperbesar Hanya untuk kepentingan semata Betul Sama sekali Tidak boleh dikecilkan Persoalannya Pemerintah tadi harus Cepat Gerak cepat Memitigasi Tadi Menteri Perekonomian harus Segera Itung-itungannya harus Kembali nih Ya kan Harus diitung lagi kan Betul Diitungan Prediksinya seperti apa Karena sudah di atas Asumsi semua nih Sudah di atas asumsi Nombokinya dari mana kan Gitu Iya kan Nombokinya dari mana Nanti transisinya bagaimana Ke pemerintahan baru Iya Iya kan Terus Si Menteri Luar Negeri juga Harus melakukan Diplomasi Diplomasi yang harus lebih Selama ini juga sudah Melakukan diplomasi Kok kayaknya belum berdampak Gitu kan Iya Berarti kan harus Menggalang lagi Diplomasi itu Karena kalau sendiri pun Tidak mungkin Iya Kita kalau melihat Tadi disampaikan oleh Pak Soekarwan juga ya Yang mengatakan bahwa Pak Tasrik juga mengatakan Harus orang-orang yang kompeten Betul Dan bukan hanya kompeten tentunya Tapi juga Diterima pasar Diterima pasar Karena kompeten saja Tapi tidak dikenal pasar Kan bahaya juga Bahaya juga Bagaimana memastikan Ini benar-benar terjadi Karena sekarang bulan April Bulan Oktober itu kan Masih 6 bulan lagi Betul Dan setelah Oktober itu kan Kelihatannya kondisi ini Masih akan kita hadapi Pasti Nah itu bagaimana memastikan Supaya ya Jangan sampai kemudian Hanya gara-gara masalah Trust Bisa menjadi memburuk Kondisi ekonomi dalam negeri Bagaimana Riz? Iya Berarti kan Transisi Ini soal transisi kan Iya Pemerintahan Bagaimana pemerintahan Baru nanti Mau mendengar Iya kan Jangan Jangan Apa istilahnya Ego Ego Mempentingkan kepentingan Golongannya saja Iya Dia harus memikirkan Kepentingan jangka panjang Untuk bangsa Untuk ekonomi Indonesia Dia harus mau mendengar Mendengar pasar Mendengar Apa namanya Pengamat Meskipun Meskipun bukan dari kelompoknya Begitu ya Iya dong Harus Karena ini kan Ketika Sudah menjadi Presiden Itu sudah Sudah tidak boleh Memikirkan kelompok Sudah lepas Dia harus memikirkan bangsa Seluruhnya Seluruhnya Oke Pertanyaan besarnya adalah Seperti itu Apakah mitigasi Akan efektif Atau Nanti di tengah jalan Juga bisa terganggu Pada saat Perpindahan tim ini Kita bahas di bagian berikut Pemisah data bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda Masih bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Di kalangan dunia bisnis Aris Yang paling Tidak disukai Yang paling dibenci Adalah ketidakpastian Dan ketidakpastian ini Sekarang makin meningkat Karena konflik Iran-Israel Pertanyaannya adalah Di tengah ketidakpastian Yang meningkat Masih belum pasti juga Pemerintahan berikutnya Akan Diisi oleh siapa-siapa Di tim ekonominya Karena ini yang sangat penting juga Bagaimana kita bisa Meminta kepada Pemerintahan yang nanti Akan Memerintah baru Benar-benar Menyampingkan Hal-hal lain Tapi benar-benar Mengutamakan Kompetensi Dan juga Kemauan Bekerjasama dengan Segenap Ekonom Segenap Stakeholders Yang lain Bagaimana Ya ini kan Memang Posisinya yang Seperti tadi Kita katakan ya Kurang menguntungkan Bagi kita ya kan Ketika Suasana global Ekonomi global Bermasalah Kita sedang menghadapi Situasi politik Yang juga Belum stabil Ya kan Kita masih harus Menunggu tanggal 22 Tadi kita katakan Jadi belum bisa Apa-apa juga Transisinya belum bisa Jalan Berarti 22 Diputus Dari 22 Ke 22 April Ke Oktober Itu hanya Ya kurang dari 6 bulan Kurang dari 6 bulan Disitu Pemerintahan baru Harus bisa menyusun Kabinet terutama Di ekonomi Dengan sangat Presisi Ya Karena Tantangan setelah Oktober itu Luar biasa Ya kan Kita belum tahu loh Ini bakal seperti apa Ukraina Rusia saja Belum selesai Sudah berapa tahun Sudah berapa tahun Ditambah Timur Tengah Kita berharap Jangan sampai Israel Melakukan serangan balasan Karena itu Ini kan Iran Memberikan saiwar Ya kan Gertak Gertak kepada Israel Bahwa kami masih ada Kami masih ada Anda gak bisa macam-macam Disini Bahwa masih ada Ya Dia hanya mengirim Tanda kutip hanya ya Drone dari jarak Yang butuh 8 jam Dari Iran ke Israel Itu kan sudah harus Sudah diketahui dong 8 jam Makanya kan Bukan mengecilkan ya Tidak ada korban di Israel Tapi saiwar itu Gak bisa dianggap enteng Ya Bahwa kalau lu Kalian balas Kita bisa lebih Lebih galak Lebih galak Masing-masing pegang pelatuk Ya Kita berharap Dan saya yakin Pribadi saya yakin Bahwa Israel tidak akan Tidak akan Menyerang balas Menyerang balas Karena Tuannya yaitu Amerika Sudah Dia punya masalah sendiri Dalam negerinya Dalam negeri Politik juga dia mau pemilu ya kan Ekonomi juga belum stabil Ya Dia akan berhitung ulang Untuk Untuk Jika Israel menyerang Untuk backup Israel Ya Itu bunuh diri menurut saya Kalau Amerika Kalau Israel masih tetap menyerang Meskipun Amerika Sudah bilang Jangan serang balik Tapi kita gak tau nih Tanya Yahu Mudah-mudahan gak gila manusia ini kan Karena Kalau bicara internal politics Kita lihat Israel Netanyahu juga terancam ini Karena Betul Dia juga mengharapi situasi politik Kalau dia tidak bisa menunjukkan Bahwa Eh kami Israel ini tidak boleh diserang loh ya Itu dia bisa jatuh juga Ini yang menjadi Faktor pemberatnya Tapi pertanyaannya Kembali lagi ke dalam negeri Apakah kemudian Segenap kita Memahami masalah yang terjadi Karena di tengah-tengah kondisi Seperti ini Biasanya ada yang nyeleneh itu Aris Ada yang mulai Mentwist Apa yang terjadi Kemudian menyebarkannya Lewat media sosial Dan akhirnya Reaksi rakyat Indonesia Jadi salah Ada yang mentwist Untuk keuntungan pribadi Akhirnya menimbun dolar Orang rame-rame beli dolar Misalnya begitu Untuk keuntungan pribadi Nah bagaimana supaya Hal-hal ini Benar-benar Diminimalkan Iya kan Setidaknya ada Tiga resiko Ekonomi yang harus Diantisipasikan Oleh pemerintah Suku bunga Harga BBM Dan harga komoditas Iya kan Suku bunga Kalau tidak Dijaga dengan baik Tadi Pak Fitra Katakan ada Apa namanya Modal yang keluar Capital outflow Sekarang saja sudah Sudah terjadi Sebelum konflik ini terjadi Itu kan berarti Harus dijaga ini Jangan sampai terus terjadi Capital outflow itu kan Ya kedua Harga BBM Ya harga BBM ini Ya kita tahu Bahwa BBM itu Sangat krusial di Indonesia Betul Soal harga Dampaknya politik Segala macam ya kan Semuanya terkena dampak Komoditas bisa naik Kenaikan BBM Inflasi naik Segala macam Nah harga komoditas Kemarin kita sudah Sudah dipusingkan Dengan harga beras Terus Konflik Ukraina belum selesai Itu kan dampaknya Harga gandum Tepung terigu Segala macam Tiga hal ini Yang harus Gerak cepat pemerintah Mengantisipasi dengan betul Dan mendeliver Informasinya ke masyarakat Dengan clear Datanya dibuka Sehingga masyarakat Punya Antisipasi Nah Kemudian PR selanjutnya adalah Mensinergikan Atau Memuluskan Memuluskan Transisi Transisi Apa yang sudah dilakukan Itu Diinformasikan Ditransisikan Ke pemerintah baru Oke Jangan nanti pemerintahan baru Dengan mulai dari No lagi gitu loh Tidak bisa ya Dengan tim ekonomi yang baru Kabinet ekonomi yang baru Terus dari awal lagi Wah Repot Kita harap Apa yang kita Bicarakan pagi ini Menyumbangkan juga Bagi mitigasi Dampak perang Iran Dan Israel Arief Fadila Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Pagi Pemirsa di tengah Kondisi itu Kondisi yang membahayakan ini Peran Indonesia yang selalu Berupaya menjadi jembatan Berbagai blok Justru semakin penting Diplomasi bilateral yang erat Yang selama ini sudah dijalin Indonesia Dengan banyak negara Adalah modal berharga Untuk menyuarakan perdamaian Kita harap Apa yang terjadi saat ini Tidak membesar Dan Demikianlah Akhir dari editorial media Indonesia Satu pagi ini Saya Leonel Samoser Terima kasih Anda sudah menyimaknya Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Selamat pagi Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang